Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya masih di driver elite plus Oke di video kali ini saya akan memberikan tips buat kalian cara menghindari peringatan akun offline sementara jadi gojek sudah meluncurkan ya bahwa apabila kita apa melewati orderan atau mengabaikan orderan nantinya akan ada peringatan ya yaitu akun offline sementara jadi disini saya akan memberikan tips semoga tips ini bermanfaat ya jadi tips ini saya dapatkan dari info kofdar kemarin ya Oke langsung aja enggak usah lama-lama tips yang pertama yaitu gunakan fitur otobit jadi kenapa harus gunakan fitur otobit jadi supaya biar tidak ada orderan yang terlewat ya ataupun supaya kita tidak bisa memilih-milih dan itu sudah otomatis tidak akan ini ya tidak akan menghindari apa tidak akan terlewatkan untuk orderan yang masuk jadi buat kalian yang ingin menghindarinya kalian bisa coba apa gunakan fitur otobit ya jadi apabila kalian menggunakan fitur non otobit itu kalian pastinya akan memilih ya orderan yang sekiranya ini ya entah itu argonya entah itu jaraknya yang sesuai itu pastinya kalian akan memilih salah satu ya Oke itu untuk yang pertama ya tips yang pertama tadi gunakan fitur otobit ya jadi itu sangat penting juga ya dan untuk tips yang kedua yaitu pasti pastikan mode penghemat baterai tidak menyala atau mati kenapa harus mematikan mode penghemat baterai ya dikarenakan apabila kembang kita mengaktifkan mode penghemat baterai otomatis ini ya sinyal dan ya sinyal pokoknya itu tetap aja akan mati apabila menggunakan mode penghemat baterai ya biarpun kita eh apa kita klik lagi untuk data selulernya atau sinyal ya itu tetap aja akan mati apabila menggunakan mode penghemat baterai ya itu untuk tips yang kedua ya dan untuk tips yang ketiga yaitu pastikan fitur GPS wajib dinyalakan ya itu sudah pasti ya yang nomor 1 juga itu bener-bener karena apabila GPS kita dimatikan otomatis Hai eh aplikasi go partner kita tidak akan bisa berjalan lancar ya nantinya karena ada notif-notif Hai yang menandakan bahwa kita harus menyalakan GPS ya jadi sekali lagi guna apa pastikan fitur GPS kita diaktifkan ya itu paling penting juga ya supaya kita tidak mengabaikan order ya apabila data server kita tidak aktif ataupun gimana itu pasti akan ada order masuk tapi tiba-tiba ada peringatan atau notif itu dikarenakan sinyal ya kalau yang saya tahu dari itu ya info dari Kopter atau saya juga pernah bertanya juga soal masalah order yang masuk itu ya itu untuk tips yang ketiga ya fitur GPS yang wajib dinyalakan sekali dan ini untuk yang keempat ya jadi tips yang keempat ini yaitu pastikan HP kalian dalam keadaan op pada saat istirahat jadi apabila kalian ingin apa istirahat atau mau makan sholat kalian bisa off kan saja ya karena ya Hai untuk order masuk itu kemungkinan pasti ada cuman Hai cuman berapa persennya yang sekiranya pastinya dan masuk ke babila kita Hai apa ya mungkin kayak mau ada pesawat pesawat juga sih bisa berpengaruh ya tapi ini tergantung dari kalian juga ya kalian apakah langsung off atau muda pesawat atau matikan data sluler ya jadi tips yang keempat itu apa untuk menghindari juga ya untuk mendari peringatan akun offline sementara karena apabila dinyalakan terus mungkin Hai pada saat kita istirahat order akan masuk dan Hai kelamaan menurut customer melakukan menunggu alhasil Hai eh customer cancel atau apa gitu ya dan itu masuk ke ini juga ya ke nilai pengabayan ya jadi usahakan Hai apa HP kalian ada dalam ke dalam keadaan op pada saat istirahat atau yang lainnya ya Oke mungkin itu saja untuk video kali ini semoga tipsnya bermanfaat ya jadi untuk info tadi itu saya dapatkan dari kopdar kemarin ya jadi buat kalian yang ingin lebih jelasnya kalian bisa ikutin kopdar aja ya kalian bisa tanyakan yang sejelas-jelasnya di kopdar tersebut ya Oke terima kasih atas waktunya Jangan lupa untuk like share dan komen ya dan buat kalian subscribe kalian bisa subscribe Oke terima kasih atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam driver elite plus salam satu asmal